Intro Mengawali Lintas Bando hari ini, Raperda Perusahaan Umum Daerah Air Limba Domestik akhirnya mulai dilakukan pembentukan pangsus pada rapat paripurna DPRD Kota Banjarmasin untuk kemudian dibahas ke tingkat selanjutnya. Direktur Utama Perusahaan Daerah Pengelola Air Limba, PD PAL Kota Banjarmasin, Rahmatullah, menyatakan Rancangan Peraturan Daerah Raperda untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2017 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 23 tahun 2014 tentang badan usaha milik daerah BUMD. Sebenarnya Raperda ini diajukan sekitar 4 tahun lalu, karenanya dengan diajukan Raperda Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Limba Domestik ini, pihaknya bersyukur akhirnya mulai dilakukan pembentukan pansus pada rapat paripurna untuk kemudian dibahas ke tingkat selanjutnya. Sudah tahun keempat sebenarnya, belajar saja kita harus berubah, karena itu tundukkan undang-undang dengan PP. Dan Alhamdulillah hari ini sudah dimasukkan di pusulan pemerintah daerah, kami sangat bersyukur bahwa akhirnya diparipurnakan juga dalam tahap pertama, dan nanti selanjutnya akan ditahas lagi, ini ternyata tahun ini sudah selesai. Memang sebagian daerah juga pemahamannya tentang perubahan kelembagaan ini tidak seksi lah, tapi Alhamdulillah sudah masuk, Alhamdulillah bersyukur. Jadi kalau sudah berubah nantinya tanda saja sekarang legalitasnya juga lebih nyaman ya dalam pelayanan. Alih tugas Badan Hukum PDPAL menjadi perusahaan umum daerah perumda air limbah domestik ini juga sebagai bentuk upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kota Banjarmasin. Rizna Banjar TV